langsung panggil ya pembukaan kita ya ini adalah dosen saya dan dosen kita semua dosen yang paling fenomenal ya di isi Yogyakarta kita panggil Pak Denny J waktu dan tempat di persilatan kita ngobrol di sini ya Oke siap-siap biarnya sendirian Oke siap eh oh oh sudah Pak Oke silahkan Oh iya malah tupai yang memenuhi ini nggak apa-apa saya bawa sendiri ini tema luar biasa yang digarap dengan karya-karya yang menarik luar biasa apalagi yang di belakang saya ini Coba bayangkan yang dibahas adalah identitas dan me dalam kurung ya namanya mereka mereka lima identitas tentu tidak bisa kita lepaskan apalagi kalau kita membahas filsafat itu sejak awal di Yunani kuno itu kan yang dibahas identitas misalnya genoti seuton kenalilah dirimu Nah itu kan menyangkut tentang identitas ya genoti seuton dan manusia itu menjadi istimewa justru karena dia bisa mengidentifikasi mengidentitas hal-hal yang dia temui itu keistimewaannya itu yang membedakan manusia dengan malaikat misalnya atau iblis misalnya ya kan itu kan ketika manusia itu dikatakan lebih istimewa sehingga malaikat itu diminta menghormati itu kan sedang mengidentifikasi itu kan misalnya di Al-Baqarah itu kan wa'alama'adamal asma'akulaha kan dan aku beritahu seluruh nama-nama benda itu kan seluruh nama-nama berarti kan sedang mengidentifikasi karena semua ini mesti teridentifikasi nah kita mesti juga mengidentifikasi dengan cara mendefinisikan dan yang unik adalah dalam mengidentifikasi itu tidak memakai negasi tidak memakai mentidakkan misalnya apa definisinya Mike kan bukan menidakkan Mike bukan Taylor kan bukan gitu kan tetapi dia menerangkan maka ketika menyebut nama juga tidak menegasi saya bukan makanya saya justru mencoba menegasi disini nama saya bukan Danny John Kennedy ketika yang membuat ini loh kok malah menegasi ini kan harusnya kan nama tapi disini nama saya bukan Danny John Kennedy nah itu tema yang berat yang luar biasa diangkat oleh temen-temen Mas Chandra Mas Albert Mas Zaki Mas Gali Mas Teguh oh yang sekarang sedang menyenting terima kasih Mas Teguh dan mereka ini menarik juga ini mereka mereka membuat ya reka-reka mereka-reka ini juga manusia itu selalu mereka membuat sesuatu nah di dalam membuat sesuatu manusia itu selalu melibatkan sesuatu yang lain tidak ada sesuatu yang dibuat manusia yang berasal dari kekosongan ketiadaan maka mereka membuat atau mereka-reka itu selalu melibatkan sesuatu yang lain itu kalau manusia misalnya disuruh membuat matahari itu pasti dia misalnya karena tadi yang manajernya Rispati ruang Rispati Mbak siapa tadi? Mbak Riyal yang dapat job misalnya bikin matahari gitu ya bikin matahari maka yang dipikirkan awal-awal sekarang jobnya gak hanya tafe tapi bikin matahari itu mikirnya bahannya dari mana terus bawanya kesana apinya bagaimana gitu kan selalu dari sesuatu yang lain nah ini beda dengan pencipta alam ini alkolik yang membuat dari ketiadaan nah ini menarik ini karya-karya ini mereka membuat mereka-reka teman-teman ini dan sekaligus mengidentifikasi woi ini tugas-tugas yang luar biasa satu ya misalnya apakah ketika sudah menutup diri ini drawing kontemporer yang saya selalu kagum ya dengan Mas Chandra tekniknya dulu saya kagum dengan tekniknya sekarang lebih dari itu dengan keunikannya ya dengan keunikannya apakah ketika menutup diri itu tidak ada identifikasi? ya ada karena ketika kita lepas dari satu identifikasi kita menuju identifikasi yang lain nah ini perlindungan yang luar biasa dan akan ada ini juga ya menarik sekali kan ini karyanya Mas Yaki ya bagaimana ini apa? wallflower bunga yang menjadi apa? yang merembet itu bunga yang merembet apakah harus selalu merembet untuk menjadi bunga nah ini gitu kan jadi bunga ini sedang mencoba mengidentifikasi diri tetapi dengan hal-hal yang lain wah ini naik diomong bisa sampai subuh nanti apalagi yang namanya guru dosen itu kan senengnya ngomong naik wis ngomong tidak bisa berhenti maka untuk itu saya hentikan saja karena yang paling paling dinanti dari melihat pak-papak datang di pameran pembukaan ya melihat karya orang ngurungo ngomong para dosambutan karyanya itu gitu Mas Tandra adakah sesuatu yang lain yang perlu saya lakukan untuk karya-karya yang luar biasa dengan seniman-seniman tangguh ini sudah cukup? terima kasih Alhamdulillah berarti saya buka dengan cara apa? ya boleh oke ada sesuatu identifikasi yang lain gak? eh dengan apa? dengan mengidentifikasi saya punya oleh wah ini kita buka dengan ini aja ya eh ya ya jadi dibuka dengan membuka ya dibuka dengan membuka oke mungkin Mas Albert bisa tolong dipegangkan ya ini di sini di mana di sini ya oke untuk itu pameran mereka identifikasi kita buka dengan tanda dengan identifikasi berupa membuka karya seni karya seni sih 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 iki api banget iki wah tak nikmatisik udah sudah buka udah sudah buka wih ini yang saya impikan dari dulu ini ya luar biasa karya Mas Chandra Rosalini tepuk tangan dengan demikian bismillahirrahmanirrahim pameran ini kita buka secara resmi untuk umum semoga menjadi kebaikan untuk semuanya untuk senimanya untuk ruang rispati dan untuk masyarakat secara keseluruhan terimakasih cengci waliwa cengci waliwa jangan lupa subscribe like share komen dan memanjat dan notifikasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jika rekan-rekan ingin belajar seni lukis join kampus seni lukis Painting Explorer ikuti juga pamerannya gabung ke YouTube membership Painting Explorer Channel